Pemirsa keterlambatan pembayaran dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung tidak mempengaruhi pelayanan rumah sakit bagi warga. Namun akibat hutang ketiga RSUD di Kabupaten Bandung, kendala terjadi pada persediaan obat-obatan yang terus berkurang. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu mitra kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengaku ada keterlambatan pembayaran dari pihak BPJS Kesehatan selama hampir sebulan lebih. Tapi rumah sakit tetap menerima atau melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan. Menurut Humas RSUD Soreang, Jajat Sudrajat, tunggakan dari pihak BPJS Kesehatan cukup berpengaruh terhadap persediaan obat-obatan. Pihaknya berharap BPJS Kesehatan terutama Cabang Soreang segera membayar tunggakan yang mencapai 6,1 miliar rupiah agar pelayanan pasien bisa kembali optimal. Untuk BPJS, kami tidak ada masalah tetap melayani meskipun dari BPJS sendiri ada rupakan. Jadi kami melayani semaksimal mungkin karena masyarakat membutuhkan pelayanan. Karena rumah sakit tidak bisa menolak peserta BPJS. Siapapun selain BPJS tidak bisa menolak, kita harus melayani. Sedangkan menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Inma Janti Batara, selain bermitra dengan RSUD Soreang, pihaknya juga bekerjasama dengan dua rumah sakit umum daerah lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yakni RSUD Majalaya dan RSUD Cicalengka dengan total tunggakan yang belum terbayar sekitar 17 miliar rupiah. Sampaikan bahwa memang BPJS Kabupaten Cabang Soreang mengalami keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit. Dan itu bukan hanya terjadi di rumah sakit Soreang, tapi semua rumah sakit yang ada se-Indonesia. Jadi ini terjadi memang, dan mungkin teman-teman wartawan juga sudah tahu apa yang terjadi dan apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sekarang. Melalui kemarin rapat RDP antara DPR Komisi 9 bersama dengan Kemenkes, Kementerian Keuangan, DGSN, dan BPJS juga diundang IDI dan Versi, apa tanggapan dan apa yang akan dilakukan pemerintah berkait hal ini salah satunya yang dilakukan adalah mengucurkan suntikan dana sebanyak 4,993 triliun. Dalam skala nasional, BPJS Kesehatan total menunggak pembayaran sebesar 11 triliun rupiah pada ratusan rumah sakit di seluruh pelosok Indonesia. Sementara itu pihak BPJS Kesehatan meminta peran aktif masyarakat, khususnya para peserta BPJS Kesehatan Mandiri, agar selalu tepat waktu membayar BPJS Kesehatan. Mengingat hanya 50 persen peserta BPJS Kesehatan Mandiri dari jumlah lebih dari 300 ribu pasien yang aktif membayar per bulan.